Seseorang itu akan berada pada agama temannya, akhlak temannya, perangai temannya, sikap temannya, sehingga teman itu boleh mengubah agama, boleh mengubah sikap, boleh mengubah perangai. Kalau baik-baik, kalau rosak-rosak bergantung dengan siapa teman itu, oleh sebab itu Nabi kata, hendaklah kamu memastikan tengok kaji dengan siapa kamu berteman. Kalau kamu ingin tahu seseorang itu, jangan tanya kepada orang itu bagaimana, tapi nak tengok orang itu baik atau tidak, tengok temannya siapa. Dengan siapa dia duduk? Dengan siapa dia selesa? Dengan siapa dia berkawan? Daripada kawannya kita tahu, ini orang baik atau tidak. Mau cari teman yang betul-betul, kalau kita dapat nikmat, dia orang pertama yang ucap tahniah. Dia orang pertama yang rasa gembira, bukan jelas. Kalau kita susah, dia orang pertama yang akan telefon. Dia orang pertama akan ambil berat. Ada teman yang baik, teman sejati.